Ya dan saudara kita beralih ke informasi lainnya, Presiden Jokowi Dodo meresmikan tol Bakauheni Terbanggi Besar. Ya informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Dea Sintia langsung dari Bandar Lampung. Dea selamat siang silahkan dan informasi Anda. Ya baik pemirsa, saat ini saya telah berada di gerbang tol Kota Baru Lampung Selatan yang akan menjadi tempat peresmian JTTS atau Jalan Tol Trans Sumatra Gerbang Kota Baru pukul 13.30 waktu Indonesia Barat oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Pemirsa, pengamanan juga terlihat oleh sejumlah personil TNI dan Polri di sejumlah titik area pintu gerbang tol Kota Baru ini sendiri. Dan pemirsa, sebelum Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo meresmikan JTTS Gerbang Tol Kota Baru ini, Presiden beserta rombongan sebelumnya sudah melaksanakan sejumlah agenda antara lain adalah peresmian Jalan Tol Ruas Bakauheni di Pelabuhan Bakauheni sendiri. Dan pemirsa, kita tahu bahwa memang Jalan Tol Trans Sumatra ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan dapat mempercepat pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatra. Di Provinsi Lampung sendiri, JTTS ini dibangun sepanjang 250 km dan 140,9 km. Di antaranya merupakan ruas Kelabuhan Bakauheni dan Terbagi Besar. Pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meresmikan ruas Tol Bakauheni Terbagi Besar di gerbang Tol Kelabuhan Bakauheni tadi pagi mengatakan ketersediaan infrastruktur di Indonesia saat ini masih kurang. Padahal infrastruktur merupakan dasar fundamental untuk dapat bersaing dengan negara lain. Untuk itu Presiden mengharapkan dengan diresmikannya JTTS Ruas Bakauheni Terbagi Besar ini dapat meningkatkan daya saing bangsa sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di Lampung. Presiden juga pemirsa menargetkan pembangunan JTTS Ruas Bakauheni Terbagi Besar ini yang menelan dana Rp16,8 triliun dapat rampung di bulan Judi 2018 meski masih terkendala di pembebasan lahan di beberapa titik. Dan pemirsa berikut petikan pernyataan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Panjang sekali, saya tahu masih ada persoalan kecil-kecil pembebasan lahan yang harus diselesaikan tapi saya tadi tanyakan ke Gubernur apakah bisa selesai untuk pembebasan lahan? Insya Allah Pak bisa. Janji itu saya pegang dan saya tulis. nanti kalau enggak selesai ya kan saya cek mungkin pesan lahan al ucapnya ada-ada siapa jelas benar ya baik pemirsa sementara itu Gubernur Lampung M Ridho Fikardo menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembebasan lahan dan mengharapkan agar JTTS juga dapat memberikan multiplayer efek untuk mempercepat pembangunan kawasan industri strategis yang berlokasi sekitar 10 km dari pelabuhan Bakauheni dan pemirsa usai meresmikan dua segmen Jalan Tol Transumatra Ruas Pelabuhan Bakauheni Terbagi Besar Presiden juga dijadwalkan akan menyerahkan 3500 sertifikat tanah untuk rakyat di 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung di Gor Waihanda, Kalianda, Lampung Selatan pemirsa serangkaian acara juga akan dilaksanakan di gerbang tol kota baru ini mulai dari tibanya Presiden Joko Widodo beserta rombongan lalu peninjauan panel display oleh beliau dan dilanjutkan dengan peninjauan ruas tol jalan jalan tol maksud kami ruas terbagi ruas tol baru dengan sampai menuju ke terbagi besar dan selain itu pemirsa dengan mengusung tema tol merangkai nusantara terlihat juga bahwa memang sejumlah tamu sudah mulai berdatangan untuk menanti keberadaan dan ketibaan Presiden Joko Widodo dan rombongan yang dijadwalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti demikian informasi sementara dari gerbang tol kota baru kita kembali ke Jakarta Nurul Jamila dan juga Teo